Stadion sinyal Iduna Park akan menggelar leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 antara tuan rumah Borussia Dortmund kontra Chelsea. Perbedaan performa kedua tim menjadi sorotan jelang pertemuan. Di Borussen yang kini menempati posisi tiga begitu perkasa dalam lima laga terakhir di Bundesliga dengan meraih poin sempurna. Sebuah moda penting bagi Marco Reyes dan kolega jelang bersua Chelsea. Berbeda dengan Dortmund, Chelsea belum bisa mencapai permainan terbaik mereka. Dari lima pertandingan di Premier League, The Blues hanya mampu meraih satu kemenangan. Kehadiran sejumlah pemain baru belum cukup untuk membawa Chelsea keluar dari kesulitan. Bayang-bayang pemecatan sang manajer Graham Potter juga bisa membawa dampak negatif ke dalam squad biru London Utara. Laga antara Dortmund vs Chelsea dipastikan bakal menyita banyak perhatian. Pasalnya, kedua tim baru bertemu pertama kali di kompetisi Eropa. Portai Takala Seru akan tersaji di Yambreda Stadium saat klub Brugge bertemu dengan Benfica. Dua klub berstatus kuda hitam Liga Champions ini lolos ke babak 16 besar usai menyingkirkan tim-tim papan atas Eropa lainnya. Klub Brugge, lolos sebagai runner-up grup B, usai memenangi persaingan dengan Bayer Leverkusen dan Atletico Madrid. Sementara Benfica, melaju dengan status juara grup H dan berada di atas Paris Saint-Germain serta Juventus. Serupa dengan laga Borussia Dortmund vs Chelsea, pertemuan klub Brugge dan Benfica juga menjadi yang pertama di ajang kompetisi Eropa. Terima kasih telah menonton!